Duri dalam daging 2 Korintus 12 ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kata Duri menyampaikan ide mengenai kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik, tapi bukan pencobaan untuk berdosa. Duri Paulus tidak diterangkan artinya, sehingga setiap kita hari ini yang mempunyai Duri boleh menerapkan pelajaran rohani ini pada diri sendiri. Duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan yang berasal dari roh jahat yang diizinkan namun dibatasi oleh Tuhan. Pada saat yang sama, Duri Paulus diberikan untuk mencegah dia menjadi sombong atas penyataan-penyataan yang telah dia terima. Duri Paulus membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia ilahi. Ingatlah, kadangkala Duri dalam kehidupan kita sengaja dibiarkan ada oleh Tuhan, agar kita bisa lebih merendahkan hati dan bergantung kepadanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.